Intro Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napi 20 membuka kejuaraan sepak bola piala Kapolda Sumatera Utara wilayah Asahan Rayon 3 yang dilaksanakan di Stadion Mutiara Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sebanyak 5 kesebelasan polres yang mengikuti kompetisi ini diantaranya polres Asahan, polres Labuan Batu, polres Tanjung Balai, polres Simalungun, dan polres Siantar. AKBP Faisal Napi 20 mengatakan kejuaraan sepak bola piala Kapolda Sumatera Utara ini merupakan bentuk kedekatan kepolisian dengan masyarakat, karena para pemainnya adalah anak-anak remaja dari kalangan pelajar dan mahasiswa, dan bukan dari kepolisian. Nah, jadi ini pertandingan piala Kapolda Sumut, Kapolda Sumut Cup, untuk rayonisasi wilayah kores Asahan dan sekitarnya, ini melingkupi ada 5 kores, yaitu kores Tanjung Balai, Labuan Batu, Siantar, Simalungun. Nanti juara rayon akan mengikuti tingkat provinsi, yaitu nanti di Polda Sumut. Dari beberapa rayon yang juara akan mewakili rayon tersebut menuju provinsi. Ini tujuannya diadakan pertandingan ini, yaitu menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat, karena seluruh pemain yang mengikuti pertandingan ini merupakan klub-klub dari masing-masing daerahnya. Bukan klub dari pemainnya adalah polisi, anggota polisi, bukan. Tapi adalah, kebanyakan adalah masyarakat umum, dan didominasi oleh para mahasiswa dan pelajar. Pembukaan kejuaraan sepak bola piala Kapolda Sumatera Utara tersebut ditandai dengan penendangan bola pertama oleh Kapolres Asahan, lalu dilanjutkan dengan pertandingan pembuka antara kesebelasan tuan rumah Polres Asahan menghadapi kesebelasan Polres Tanjung Balai yang berakhir dengan skor seri 2 sama. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!